Ya hallo teman-teman kita ketemu lagi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya ini Semoga-semoga teman-teman diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya Diberikan rejeki yang melimpah dan juga dilancarkan segala aktivitasnya Amin 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 Nah teman-teman di video kali ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman Seputar mesin cuci satu tabung atau mesin cuci front loading Nah teman-teman disini saya akan berbagi dengan teman-teman ya Bagaimana caranya kita mau merubah mesin cuci ini Ini kan mesin cuci otomatis Kita akan merubah mesin cuci otomatis ini menjadi manual ya teman-teman Tapi saya sudah keluarkan seperti ini ya Dari tabungnya dari kotaknya mesin cuci itu sudah saya keluarkan Jadi ini jelas banget kelihatan ya Ini kan langsung tabung pencuci dan motor Boleh lihat Nah jadi teman-teman disini saya akan Memberitahu kepada teman-teman Bagaimana caranya kita menyambung kabel-kabelnya ya Dan nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya saat mesin ini berputar Dan juga motor dryernya dan bagaimana caranya dia bekerja ya Pada saat cuci dan juga mengeringkan Jadi saya sengaja keluarkan begini supaya kita bisa lihat lebih leluasa ya teman-teman ya Bagaimana prosesnya dia nanti setelah penyambungan kabel selesai Mencucinya seperti apa dan mengeringkan prosesnya seperti apa Jadi teman-teman pastikan untuk tetap ikuti video ini ya Jangan skip jangan dicepetin Supaya teman-teman boleh mengikuti cara ini Barangkali teman-teman punya permasalahan yang sama Atau kepengen merubah mesin cuci otomatis menjadi manual Karena mainboard itu lumayan mahal ya teman-teman Kalau kita ganti Jadi modul mesin cuci itu lumayan mahal harganya Jadi kita akan membuat menjadi manual dengan cara yang mudah Oke teman-teman sebelum kita lanjut Jangan lupa dong teman-teman untuk subscribe channel ini ya Jangan lupa subscribe Dan juga teman-teman hidupkan notifikasinya Dengan demikian teman-teman sudah berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini Oke teman-teman sekarang disini kita mulai ya Nah teman-teman yang kita perlu persiapkan Untuk kita merubah mesin cuci otomatis menjadi manual ya Perhatikan ya teman-teman yang kita siapkan apa aja Kita siapkan pertama-tama timer untuk pencuci ya Seperti ini Nah ini yang 3 kabel aja kita cari yang 3 kabel Lihat ya yang 3 kabel ya Ini harganya sekitar Rp35.000 Yang bagus ya Kemudian kita siapkan juga timer untuk pengering Ini untuk pencuci Kemudian untuk pengering Nah seperti ini Ya Ini untuk pengering ya Ya ini kan dia 2 kabel ya teman-teman ya Ini keluarnya 2 kabel Kalau untuk pencuci 3 kabel Untuk pengering 2 kabel Sebetulnya ini ada yang 5 kabel juga teman-teman Tapi kalau teman-teman mau lebih praktis Pakai 3 kabel aja Karena 5 kabel itu Untuk menyambung kabelnya agak sedikit ribet Tapi sepertinya mudah kalau kita sudah paham Tapi saya cuma memberitahu kepada teman-teman Ini cara yang mudah ya Yang penting kita beli timernya ini yang Bagus Jangan yang murah Ada yang murah ya teman-teman ya Yang murah itu cuma Rp20.000 Itu cepat rusak Per-per ini Ini kan ada per di dalam nih Jadi kita pilih yang harga Rp35.000 Tergantung daerah teman-teman sih Kalau saya kan di Jakarta Ya oke Kemudian kita cari satu lagi saklar ya Nah saklar on off Seperti ini Nah nanti apa fungsi saklar ini Sebentar saya jelaskan kepada teman-teman Oke Jadi itu kita siapkan Dan kalau memang ada kabel perlu ditambah Teman-teman siapkan kabel Sualasi jangan lupa kita siapkan juga Dan juga peralatan kunci-kunci ya Seperti tang, obeng, dan lain-lain Oke sekarang Kita lihat disini dulu ya Nah ini ketika kita membalik mesin cuci ini Ini posisi dari bawah ya teman-teman ya Ini kan saya balik Ini di bawah Nah ini ada motornya Ini motor Cuma satu motornya ya teman-teman ya Kalau satu tabung itu Front loading beda dengan dua tabung ya Kalau dua tabung Mesin cuci itu motornya ada dua Karena ini front loading Cuma satu motornya Jadi ini motor ini berfungsi dua Pencuci Mencuci ya maksudnya Dan juga mengeringkan Kemudian ada fan belt Lihat ini fan belt Nah ini kemudian ada gearbox ya Nah ini gearbox Oke Kemudian disini ada motor drying Dan lalu disini ada untuk Datuas ya Nah kemudian ini untuk pembuangan air Ini kan hubungannya dengan selang Dan juga pengeluaran air ya Saat kita terbuka pembuangan air Maka air akan mengalir lewat sini Ini katup ini akan menarik Ceklek Buka Motor ini akan bekerja ya teman-teman Oke Jadi itu Kelengkapan yang ada di mesin cuci Oh satu lagi Ada kapasitor Nah ini kapasitor Jangan lupa ya teman-teman ya Nah ini kapasitor Nah sekarang Perhatikan ya teman-teman ya Dari kabel Dari kabel motor mesin cuci ini Dari kabel dinamo mesin cuci ini ya Ini keluar 3 kabel Ya ini 3 kabel Nah nanti teman-teman Kalau mau tahu Bagaimana cara mengetes dinamo Teman-teman lihat di video saya sebelumnya Sudah saya upload disitu Bagaimana cara Menyambung kabel dan juga mengetes Dengan mudah ya Kalau masih bagus apa enggak Dan juga jalur kabelnya seperti apa Teman-teman lihat di video saya sebelumnya Saya sudah bahas disitu Dan juga bagaimana cara mengetes motor dryer ini Sudah saya bahas juga ya teman-teman Di video saya sebelumnya Jadi teman-teman lihat disitu aja Oke sekarang perhatikan ya Disini kan ada 3 kabel yang keluar dari Dinamo motor mesin cuci ini ya 3 kabel ini ya teman-teman ya Ada warna kuning Warna biru Sama satu lagi biru langit ya Ini 1 2 3 Oke ya Nah ini Yang strum langsung itu Ya dari strum Oh saya lupa satu lagi Sorry Ini kabel AC kita siapkan juga Maaf lupa saya Ini kabel AC ya Ini kita siapkan Ini untuk colok langsung ke listrik Dari mesin cuci ke listrik utama ya Ke stop kontak Nih Mumpung saya ingat Nanti saya lupa Saya jelasin Nanti di belakang jadi bingung ya Oke saya kembali kesini ya Nah kabel 3 ini Ya Yang satu ya Kalau teman-teman punya motor Mesin cuci yang sama seperti ini Tinggal ngikutin aja ya Ini saya untuk LG ya teman-teman Mungkin ada kesamaan dengan yang lain Atau mungkin misalnya sudah ganti motor juga Nggak masalah Teman-teman nanti pokoknya lihat di video saya sebelumnya Disitu saya sudah bahas Bagaimana caranya dengan mudah kita mencari tahu kabel Mana strom langsung Mana kapasitor ya Lihat aja disitu sudah ada Oke saya kembali Kita langsung ya Lagi ya Nah Yang satu ini listrik langsung Oke ini saya belum sambung ya Oke Ini listrik langsung ya Sudah saya pisahkan Nah ini Satu barengin sama kabel yang ke dryer Motor dryer Motor dryer kan ada dua kabel Kuning sama hitam Ini bolak-balik sama aja Yang mana aja bebas Ya mau pakai hitam boleh Jadi ini digabung satu ya Gabung satu ke listrik utama Ini yang kesini ya Berarti gabung sama motor ini Nah Misalnya mau pakai yang kuning Boleh nggak apa-apa Sama aja bolak-balik Bebas Nah satu lagi yang kuning juga belum saya sambung Masih begini Nah Sekarang Yang kapasitor Nah kapasitor ada dua kabel nih Ya dua ya Ini ada dua kabel Oke dua Nah ini kita barengin sama motor yang ke dinamo Ya Ke motor dinamo Yang kalau yang tadi yang biru langit ini langsung Strum langsung Kan sisa dua kabel Ini yang dari warna kuning Sama warna biru Ini digabung jadi satu dengan kapasitor Nah kayak gini nih Ya Barang jadi satu Kita panjangkan kabelnya sedikit Oke Sekarang kita langsung coba menyambung ke timel Timernya Kita ambil dulu Kabel utama yang tadi hitam Ini ya Ini masih belum saya sambung kemanapun ya Masih Polos gini ya Nah kita ambil ujungnya Kalau disini misalnya ada tiga kabel Nggak apa-apa Karena yang satu itu ground ya Jadi kita tidak pakai ground Kita hanya pakai dua aja Coklat dengan biru Nah Yang dari motor langsung Yang bareng sama dryad ini Yang coklat ini ya Kita hubungkan langsung Pilih salah satu yang mana bebas Mau coklat boleh Mau biru boleh Oke ya Jadi anggaplah ini kita pilih ke coklat Ya Oke Ini udah masuk langsung Setrum dari Distrik utama ya Sini Nah kemudian ini kan ada satu lagi sisanya Kita ambil timer yang tadi Timer untuk pencuci dulu Yang tiga kabel Ini ya Kita ambil yang ini Teman-teman lihat Kalau tiga kabel itu Timernya pasti seperti ini ya Nah yang dua ini kan jadi satu Apapun disini warnanya Jadi jangan patokan warna ya Misalnya disini ada warna biru Sama hijau Atau biru Sama hitam Nggak apa-apa Tapi rata-rata sih Ini kuning merah ini Ya ini dibedakan ya Nah jadi yang satu ini Yang sendiri ini Kita hubungkan ke kabel AC yang satunya lagi Kalau tadi ini ke motornya langsung Ya Sekarang ini ke satunya lagi Ya ada dua kan Oke ya ini timer ya Saya sambung kesini dulu Nah setelah ini sudah kita sambung Kan masih menyisakan dua kabel dari timer Ini ya Kuning dan merah Ini sudah selesai Ini saya tinggal Nah kita hubungkan dua kabel ini Ke kabel yang dari kapasitor dua Yang bareng sama motor Dinamo Yang ini nih Dua ini ya Ini kita barengin sama dua ini Jadi satu ini ya Kita hubungkan Nah Ini bebas yang mana aja Bolak-balik Bebas Ini kesini Ini kesini dulu Gak apa-apa ya Yang penting dia terpisah gini ya Satu disini Satu disini Oke teman-teman ya Nah Kalau sudah sampai sini Kita bisa tes Kita coba dulu Untuk pencuci ya Karena kita Saya belum masuk di bagian pengering Dengan untuk pembuangan air ya Untuk motor Dryannya Belum saya sambung Tapi sampai sini Kita coba dulu Untuk pencuci Jadi teman-teman Jangan lupa Sebelum merubah begini Pastikan dulu ya Pastikan dulu bahwa Motor Mesinnya itu oke Motor dryannya oke Gearbox oke Kalau sudah oke Teman-teman gaspol Pastikan dulu Nah Ini udah ya Sekarang Ini Saya akan Colok listrik dulu Langsung colok listrik Baru ini kita putar ya Lalu kita lihat Apakah Motor ini sudah Berputar Dan berputarnya Ini harus bolak-balik ya Pertama misalnya Dia berlawanan Arah jarum jam Kemudian dia kembali Ya jadi bolak-balik ya Misalnya ke kiri Terus ke kanan Harus bolak-balik Oke Colok listrik dulu Baru kita coba Putar timernya Bentar Saya colok disini dulu ya Ya oke Teman-teman Sudah saya colok listrik Nah sekarang Disini Kita kasih Itu dulu Supaya gampang diputar ya Nah Kita kasih Ini dulu ya Kepalanya nih Kita masuk Teman-teman Boleh beli ini Cuma 5.000 rupiah sih Kalau mau beli timer Beli ini sekalian Jadi supaya sudah ada Oke Kita masukin dulu ini Terus kita putar ya Nah Sekarang kita putar Kita lihat Apakah betul Pencuci nya sudah Bekerja Timer kita hidupkan Kita lihat dinamo ya Sudah bunyi Nah Kan jalan Bolak-balik ya Nah Benar ya teman-teman ya Berarti Untuk pencucinya Sudah Sip Sudah gak ada masalah ya Sudah lancar Berarti kabelnya sudah benar Sekarang kita lanjut Untuk Menyambung Motor Dryen Dan juga Pengeringnya Ini kita matikan ya Sudah Sip Sudah pantat Kita matikan ya Ya Cabut listrik utamanya Baru kita Nyambung di bagian pengering Oke teman-teman Sekarang kita ambil Saklar ini Ya Sama ambil Timer untuk pengering ya Nah Di timer pengering Dengan saklar ini Kita ambil satu-satu kabelnya Kita hubungkan jadi satu ya Jadi dari timer pengering ini Bebas yang mana aja Ya Misalnya ini Ini bebas sama Kita ambil satu Ini dari timer ya Nah Terus dari saklar ini Kita ambil satu juga Kita gabungkan jadi satu Ini jadi satu ya Teman-teman ya Oke Kemudian yang dua ini Yang sudah jadi satu ini Kita hubungkan Ke kabel Utama tadi Yang ke timer Pencuci Yang ini Bentar Nah yang ini Ini untuk timer pencuci ya Yang tadi masuk ke sini Nah langsung kita jadi satu sini Kita bareng jadi satu Yang dua ini Barang jadi satu ya Nah Sip Nah yang dari Tombol saklar ini Ya kan masih menyisakan satu kabel Ini kita hubungkan ke motor dryen Ya Ini yang ini nih Satu kan tadi langsung ya Ini kita ambil Sambung lah ke sini Dari saklar on off ya Nah sekarang Sampai di sini Untuk mode Untuk ini ya Untuk timer pengering kan masih menyisakan satu kabel Ya Nanti jangan kita sambung dulu sebentar Pokoknya ini yang tinggal satu ya Nanti ntar kita sambung Tapi sekarang Karena ini sudah Terhubung ya Sekarang saya colok listrik Kita mau pengen tahu Apakah waktu ini di on Motor dryen ini Apakah sudah menarik atau belum Sudah bekerja atau belum Ya Langsung kita praktekan ya Ini saya colok listrik dulu Oke teman-teman Sudah saya colok listrik ya Sekarang kan ini belum dalam posisi menarik ya Untuk motor dryennya kan masih posisi menutup Artinya ini masih dalam kondisi keadaan mencuci ya Belum mengeringkan Karena saat mengeringkan Motor dryen ini akan menarik Ya otomatis Air juga akan keluar Saklar dan masuk proses untuk pengering Karena disini ada tuas Ya harus menarik Coba lihat Nah ini kan ada tuas Nih Nah dia harus menarik gini dulu Ceklek Nah baru masuk proses untuk pengering Oke sekarang saya on kan dulu Saklar yang tadi Karena sudah kita beli listrik 20V ya Kita on dulu Kita lihat apakah motor dryen ini menarik atau tidak Sekarang saya on dulu ya Oke kita ke atas Ya menarik ya Sekarang saya off kan lagi Off lagi ini harus balik ya Nah coba sekali lagi Nah oke ya normal ya Siap saya matiin dulu Nah sekarang kita coba Menghubungkan untuk pengeringnya Tapi untuk pengeringnya Ini saya akan Ini dulu ya Saya pasang dulu di tempatnya Di Masih cucinya ya Di rumahnya ya Supaya ini kalau nggak nanti bisa geter Bisa agak bahaya ya teman-teman ya Jadi saya itu dulu Saya Pasang dulu Baru kita coba untuk pengering Dan sekaligus Saya sambung kabel untuk Timer pengering ya Sebentar Ya teman-teman Jadi sekarang ini saya pindahkan dulu ya Ini saya pindahkan ke tabungnya Ini Ini kan masih kosong Nah baru nanti setelah itu Kita mengetes Untuk pengeringnya Oke teman-teman ya Sekarang saya pindahkan dulu Nah teman-teman Sekarang kita lanjut ya Tadi kan kita sampai di Posisi pencuci ya Yang kita belum kerjakan Yaitu untuk pengeringnya Nah sekarang Sebelum saya sambungkan Untuk bagian pengeringnya Kita coba dulu yuk Sekali lagi untuk pencucinya Ini kan belum berputar Ya Sekarang kita Ini sudah saya colok listrik ya Sekarang Kita putar Timer untuk pencuci Ini belum putar ya Oke Kita lihat Apakah betul Ini bolak-balik Atau tidak untuk pencucinya Ya Kita lihat Sekarang motor ke kiri ya Sekarang mesti kanan Untuk pencuci berarti Betul ya Sip Tidak ada masalah Ini saya off-kan dulu Nah sekarang kita masuk Untuk pengering Nah jadi teman-teman Harus paham pada saat Kenapa saya Baru Pasang ini dulu Maksudnya Baru saya akan nyambung ya Karena Kita untuk menyambung pengeringnya Kita harus cari dulu ya Di salah satu kabel yang Antara kabel Kuning atau merah ini Yang ke kapasitor Dan ke motor Tadi ya Ini kan ada 2 kabel ya Ini yang tadi ke timer Yang di jumper sama Sekalian sama kapasitor ya Ada merah dan kuning kan Nah nanti Yang satu kabel dari Timer pengering ini Kan di salah satu kabel Kita cari dulu ya Kalau misalnya kita hubungkan Ke warna merah ini Kesini misalnya Ke warna merah Pada sambung Ke warna merah ini Sudah posisi dia langsung Mengeringkan Berarti sudah benar Tapi kalau misalnya Salah satu dari sini Hanya berputar Pulsatornya aja Ininya aja Nah kita pindah Ke sebelahnya Sekarang langsung kita praktikan ya Oke teman-teman ya Sekarang Kita hidupkan dulu ini Saklarnya kita Posisikan untuk Posisi on Sampai motor Dayanya menarik Seperti tadi ya Kita on kan dulu Sudah bunyi sudah menarik ya Sampai bunyi cetek Oke itu sudah menarik ya Sekarang saat ini Sudah kita on Timer untuk pengering ini Kita putar ke posisi on ya Kita hidupkan maksudnya Belum terjadi apa-apa kan Belum berputar kan Nah kita ambil kabel yang satu ini Ya dari timer pengering Kita cari dulu coba yuk Apakah ke warna merah Atau ke warna kuning Ya coba kita sambung sini dulu Nah ini Kelihatannya hanya berputar Polsatornya saja Coba ya Saya buktikan ya Bentar Saya sambung dulu ini Coba kita lihat Betul nggak ini berputar Polsatornya aja Kita lihat ya Yuk coba kita ke atas yuk Nah kan hanya Polsator yang berputar kan Nah berarti kabel itu Kita pindah Harusnya kalau mengering ini Semua ini Semuanya Oke sekarang kita pindah Bentar Turunkan lagi Ya Kita pindah ya Ini saya cabut Yang warna Merah Kita pindah ke biru ya Tadi kan merah Nah kita sekarang Tadi kan kesini Maksudnya ya Sekarang kita pindah ke kuning ya Maksudnya ya Coba kita pindah kesini sekarang Kita lihat Nah ini baru benar Nah ini baru benar Wih Bencang banget Wih Bencang banget Kencang-kencang ini temen-temen ya Masih harus kencang-kencang lagi Supaya aman Berarti ini Kita sambung ke situ ya Yang tadi ya Warna Kuning ya Nah Sip ya Jadi sampai Timer ini stop Kembali Maka ini juga akan Kembali stop Nah biasa kalau getar gini Teman-teman ya Teman-teman jangan khawatir ya Kalau dia getar begini Itu biasanya terjadi Macet disini Nah ini tuh harus kita bersihkan ya Teman-teman ya Ini kan mountingnya Nah ada bersih sama PR Nah jadi saat ini goyang Ini mesti dia main Jadi saya masih punya PR lagi nih Buat ngebersih ini Nanti kita kasih gemuk lagi Supaya lancar Nah jadi teman-teman Ini sudah di akhir video ya Ini sudah selesai berarti ya Nah yang saya mau tambahkan Kepada teman-teman Sampamanya kita mau nyucikan ya Nah pada saat kita mau mencuci Kita kan mengisi air ke sini Berarti saklar ini Harus di posisi off Sekali lagi ya Mesti di posisi off Atau tidak boleh dalam kondisi ini on ya Jadi off mati Maksudnya jadi Motor drain-nya tidak menarik Masih dalam keadaan normal Nah Barulah kita mengisi air Dan kemudian mencuci Menggunakan timer pencuci ini Ya dong Nah saat kita mau menguras air Atau mau menggantikan air yang baru Kita cukup menghidupkan Saklar ini ya Kita hidupkan cetek Sampai nanti Motor drain menarik Air akan keluar Nah Misalnya masih pengen nyuci lagi kan Belum ngeringin Ini matikan lagi Off lagi Isi air baru lagi Nyuci lagi Seperti awal Tapi pada saat kita mau masuk Proses untuk pengering Ini kita tetap on Air kan keluar Ya kan Barang sama sabun-sabun Semua kotoran keluar ya Nah baru setelah itu Ini masih tetap posisi on Baru kita gunakan lah Timer untuk Pengering Jadi jangan dimatikan ini ya Saat ini on Biarkan ini hidup terus Jadi sambil ini mengeringkan Keluar semua Disini itu Apa Airnya Maka pakaiannya langsung kering Paham ya teman-teman ya Nah demikian teman-teman Video kali ini Semoga-semoga bisa memberi manfaat Buat teman-teman semuanya ya Jangan lupa teman-teman Untuk menekan tombol subscribe Dan boleh share Kalau memang video ini bisa Memberi solusi bagi teman-teman Yang punya masing cuci Yang mungkin dalam keadaan bermasalah Akhir kata terima kasih banyak Sudah mengikuti video pertama Sampai selesai Thank you banget teman-teman ya Dan saya ucapkan Salam sukses buat kita semuanya Selamat mencoba Semoga berhasil Thank you God bless you teman-teman Bye Sampai selamat mencoba